SETIAP 39 DETIK SETIAP 39 DETIK, SATU ANAK DI DUNIA MENINGGAL KARENA NEUMONIA Laporan tersebut diungkapkan oleh United Nations Children's Fund atau UNICEF UNICEF mencatat bahwa dalam 5 tahun terakhir, 800 ribu anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena neumonia. Sebagian besar terjadi di kelompok anak di bawah usia 2 tahun, dan sekitar 153 ribu terjadi di sebulan pertama hidup mereka. Kalau kita mundur lagi, menurut data WHO tahun 2015, ada 6 juta balita meninggal dunia dan seperlimanya disebabkan oleh neumonia. Jadi, neumonia ini bukan penyakit yang bisa dianggap remeh. 99% kematian akibat neumonia terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Neumonia masuk di tiga besar penyebab kematian anak di Indonesia. Neumonia merupakan penyakit yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Masalah itu membuat anak-anak kesulitan bernapas karena paru-paru mereka dipenuhi nanah atau cairan. Umumnya, gejala neumonia yang timbul berupa batuk berdahak, demam, nyeri dada, sesak napas, mialgia, dan sakit kepala. Hal ini juga yang terjadi di pedalaman timur. Karena kondisi lingkungan yang kurang bersih, air bersih yang sulit didapatkan, jarang mengkonsumsi makanan sehat, dan kurangnya fasilitas kesehatan. Bagi kita yang tinggal di perkotaan, mungkin sangat mudah untuk mengakses informasi tentang kesehatan. Namun bagaimana bagi mereka yang tinggal jauh di wilayah pedalaman? Mendapat informasi pengetahuan tentang kesehatan saja sudah sangat bersyukur. Apalagi jika dikunjungi, diedukasi, dan diberi penanganan secara langsung oleh tim medis. Tim Mobile Klinik Tangan Pengharapan rutin mengunjungi wilayah-wilayah di pedalaman timur. Kali ini, Tim Mobile Klinik mengunjungi wilayah di Timur Tengah Selatan, salah satunya desa Fatukopa. Selamat pagi, kami dari Tim Mobile Klinik Yayasan Tangan Pengharapan. Hari ini, kami mengunjungi desa Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk mengadakan kegiatan Mobile Klinik berupa pengobatan gratis, yang rutin kami lakukan setiap tahun, biasanya kembali ke desa tiga kali. Kami sangat senang berkunjung ke sini, karena pada umumnya masyarakat desa ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan mobil klinik ini. Kenapa kami selalu rutin ke desa ini? Karena wilayah desa ini jauh dari fasilitas pemerintah, terutama di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan, dan juga infrastruktur yang kurang memadai untuk bisa sampai ke desa ini. Selamat siang, saya Dr. Aleksandre Geobats Eva Dacris. Biasanya dipanggil dengan Dr. Geo. Dari sakitnya ini paling banyak sakit kulit ya, karena mungkin akses air bersih kurang di sini. Selain pneumonia, masyarakat di desa Fatukopa juga banyak mengalami skabies. Jadi skabies ini adalah sakit kulit karena tungau. Jadi tungau itu dia hidup di kulit kita karena hijennya kurang baik. Kayak dari segi kebersihan mandi dan mungkin orang-orang sekitar, karena sakit ini bisa menular. Untuk pengobatannya juga memang agak komprehensif ya, jadi harus semua orang yang di rumah juga kita harus obati. Dan memang penanganannya bukan cuma dari obat, juga dari kebersihan baju, kebersihan spray, kebersihan tempat tidur. Itu harus dilihat semua. Dari kebeli ke puskesmas terlalu jauh. Tetapi hari ini kami bersyukur karena kami mendapat pelayanan di kampung secara gratis. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Mobile Clinic bagi masyarakat yang ada di Pulau Timur, Lusa Tenggara Timur. Helping people live a better life.